Pusat perbelanjaan adalah salah satu lokasi paling umum di Amerika Serikat dan biasanya cukup mudah ditebak dan membosankan. Jadi mengapa satu mall di dekat Havinsburg, Indiana adalah salah satu lokasi organisasi SCP yang dijaga ketat? Mall Southwood Park telah ditutup dengan mall dikelilingi oleh pagar dan semua pintu masuk tertutup. Agen organisasi di bawah pengawasan Komandan Lana Gray memiliki perintah tetap bahwa jika ada sesuatu yang muncul dari mall, itu harus ditahan dengan cara apapun yang diperlukan atau dimusnahkan dengan kekuatan yang ada. Namun, apa yang bersembunyi di dalam? Ini adalah SCP-4971, entitas yang menakutkan dan tak terkendali yang mampu menginisiasi skenario bumi asin akhir dari habitat manusia tingkat VK. Sementara SCP-4971 tampak seperti pusat perbelanjaan Amerika yang tertutup standar dari luar, apa yang ada di dalamnya benar-benar berbeda. Di dalam mall terdapat anomali ruang waktu dan siapapun yang masuk ke dalam akan mendapati diri mereka berada dalam inklim ruang-ruangan yang besar di bawah matahari yang tampak terbenam terus menerus. Sementara iklim dan flora di daerah tersebut tampak mirip dengan wilayah Pasifik Northwest atau Yukon, namun pengujian sampel tidak meyakinkan. Yang jelas bagi mereka yang telah menjelajahi biosfer ini di dalam mall adalah bahwa biosfer ini jauh lebih berbesar daripada patas-patas mall dan patas-patas wilayahnya tidak diketahui. Tapi mereka yang berkeliaran tidak sendirian dan disitulah letak ancamannya. Mall Southwood Park telah beroperasi sejak tahun 1985, tapi pada tahun 2006 toko terakhir tutup dan mall itu dibiarkan kosong dan ditinggalkan. Icon mati kota ini segera menarik penyusup dan penjahat. Segera desas-desus mulai beredar tentang ritual aneh yang dilakukan oleh remaja setempat. Sementara banyak orang menuduh ada hal-hal gaib tidak ada bukti yang ditemukan sampai 2007. Ini dimulai dengan pembobolan standar dan polisi diberitahu. Namun saat mereka menjelajah, mereka mulai mendengar suara-suara yang merasahkan, jerita dan suara yang tidak terdengar seperti berasal dari dunia ini. Para penyusup tidak ditemukan dimanapun meskipun ada laporan bahwa ada kelompok besar di sana. Pencarian akhirnya mengungkap portal ke SCP-4971 yang muncul di berbagai tempat di mall dan tampaknya tidak konsisten. Organisasi SCP dihubungi, tapi beberapa petugas yang memasuki mall tidak pernah terlihat lagi. Organisasi dengan cepat mengumpulkan semua informasi yang mereka miliki di lokasi dan menemukan koneksi ke kelompok berbahaya. Salah satu orang yang dilaporkan menerobos masuk adalah Katarina Rendol, seorang remaja lokal hilang yang memiliki hubungan dengan anak Kristian, yang dikenal sebagai okultis yang memiliki artefak yang digunakan dalam ritual pemanggilan. Keduanya adalah anggota dari Putri Eden, sebuah sekte yang percaya bahwa umat manusia telah mengganggu tatanan alam dan sihir harus digunakan untuk memulihkan alam ke keadaan yang semestinya. Organisasi percaya Kristian mungkin memiliki Last Appeal of PP, sebuah teks yang diduga berasal dari kata-kata terakhir seorang penyihir yang terbunuh selama eksosisme yang gagal. Banyak yang percaya teks tersebut memiliki kekuatan untuk memanggil roh alam untuk mengusir penjajah, sementara sebagian besar salinan telah dihancurkan, yang satu ini telah menyebar dari nasi Jerman sampai Universitas Miskatonic di Massachusetts. Dan sekarang berpotensi ada di tangan kultus berbahaya, sementara anak Kristian ditangkap beberapa bulan sebelumnya dalam penggerepekan Putri Eden, manuskrip itu tidak ditemukan dimanapun, dan begitu pula Katarina Rendol, sampai dia terlihat membobol Mall Southwood Park tepat sebelum aktivitas anomali dimulai. Sementara buku itu berisi beberapa ritual kecil yang terakhir mengklaim untuk memanggil, sesuatu yang disebut orang yang mengetahui keheningan di bumi. Entitas yang dilaporkan di Bibi dipanggil dalam kata-kata terakhirnya. Sebuah serangan di bekas tempat tinggal Rendol mengungkapkan pesan bertile-tile, di mana dia menyebut dirinya sebagai Putri Gaia dan Eden, serta bersumpah untuk membalas kejahatan yang dilakukan terhadap bumi dan alam. Mengetahui fakta-fakta ini, organisasi berdebat tentang bagaimana menahan SCP-4971. Sementara mereka tidak percaya entitas lari panggil, mereka percaya itu sedang dalam proses dengan ritual terakhir yang belum selesai. Sebuah ritual yang membutuhkan pengorbanan manusia tingkat tinggi. Sebuah tim yang dikerahkan terdiri dari agen dengan nama kode. Ada ketua tim Eclipse, tim senjata Roman, dan Mercury, tim Sains Atlantis dan Bangkok, dan Nine Eyes di bidang komunikasi. Mereka memasuki mall yang tertutup, di mana hanya ada sedikit aktivitas, dan lalu menyalakan lampu untuk melihat sekeliling fasilitas yang gelap. Awalnya tampak normal, kecuali kerusakan dan vandalisme, tapi mereka segera menyadari sesuatu yang aneh. Mall tidak berbau seperti bangunan yang ditinggalkan. Ada angin di dalamnya dan baunya sangat tidak enak. Saat mereka memasuki atrium yang sepi, mereka melihat kehancuran tampak lebih buruk dari yang diperkirakan. Dengan skywalk runtuh yang tidak mungkin dirobohkan oleh para pengacau. Saat tim menjelajahi toko pakaian yang terbengkalai, mereka menemukan sosok humanoid yang tampaknya ditutupi oleh anyaman tebal. Seperti mereka telah menjadi korban laba-labara sasa, yang berencana untuk memakannya nanti. Dan tempat di belakang mereka, ada tiga sosok tak dikenal mengintai, tapi tidak bergerak. Mata mereka bersinar dalam kegelapan. Mereka meninggalkan toko pakaian dan memutuskan untuk melihat apakah sosok-sosok aneh itu akan mengikuti mereka, tapi mereka tetap di tempatnya. Tim maju ke mall di mana mereka bisa mendengar suara gemercik air semakin keras, meskipun tidak ada air yang terlihat. Dan jelas bahwa area yang mereka jelajahi, jauh lebih panjang dari yang seharusnya di Mall Southwood Park. Sebuah tanda di toko, tampaknya tidak ditulis dalam bahasa sama sekali. Saat tim memasuki atrium besar lainnya, mall tiba-tiba berakhir. Dan mereka menemukan diri mereka di dunia yang berbeda. Mereka berdiri di atas tebing besar yang menghadap ke hutan yang sepertinya terbentang selamanya. Matahari rendah di langit dan tidak bergerak, tidak peduli berapa lama mereka menunggu. Tanah itu tampak alami, kecuali ada sebuah simbol besar yang jaraknya beberapa meter. Itu tampak seperti serangkaian cincin yang mengelilingi segitiga dan cincin yang lebih kecil diukir di tanah. Suatu daerah di tengah dibakar, seolah-olah itu menjadi tempat api, dan beberapa botol kaca di tanah telah hancur. Tapi yang paling mengganggu adalah cairan merah tebal yang mengelilingi parit mengelilingi simbol. Analisis cepat pada cairan mengungkapkan bahwa itu adalah darah manusia. Pemeriksaan lebih lanjut dari lokasi tersebut mengungkapkan sebuah altar, parang, dan halaman-halaman dari The Last Appeal of BP, khususnya yang memanggil entitas yang dijelaskan pada akhirnya. Tapi sementara ritual menuntut pengorbanan manusia tingkat tinggi, tidak ada mayat yang bisa ditemukan. Ritual itu diatur oleh berat jantung manusia yang dikorbankan, dan sebuah analisis mengungkapkan bahwa 61 orang yang telah memasuki mall dan 4 petugas yang hilang akan mencapai jumlah yang cukup untuk menyelesaikan ritual tersebut. Organisasi sedang bersiap untuk membawa tim bersenjata berat untuk melenyapkan identitas tersebut sebelum menjadi ancaman yang lebih besar. Tapi tim tersebut skeptis, mereka belum melihat kehadiran yang berbahaya dan tidak tahu seperti apa entitas itu. Mereka melaporkan ketemuan mereka kembali ke komando, menawarkan untuk membawa kembali naskah dan bukti lainnya, tapi diminta untuk pindah ke sumber air terdekat dan menahan posisi mereka sampai tim pesenjata berat tiba. Mereka mendaki melalui hutan terdekat, memperhatikan peningkatan statis elektromagnetik yang mulai mengacaukan peralatan mereka. Mercury segera menyadari bahwa mereka sedang diawasi. Sementara anggota tim lainnya skeptis, Mercury bersikeras bahwa 5 atau 6 entitas membutuhkan tim mereka ke timur. Mereka mulai mendengar celoteh aneh, tidak seperti suara binatang lainnya. Mereka tidak dapat menemukan entitas pada termal, tapi itu segera terlihat. Itu tampak seperti binatang, tapi cahaya bergedip aneh muncul di sekitar kepalanya dan terus muncul juga menghilang. Saat mereka mendekati sungai, matahari yang tidak bergerak selama berjam-jam tiba-tiba mulai terbenam dan menjadi gelap secara tidak wajar. Mereka mencoba melakukan kontak dengan komando, tapi listrik statis telah mematikan peralatan mereka. Semua rekaman kemudian putus secara bersamaan, dan kontak dengan tim juga terputus. Sementara tim ini belum pulih, organisasi memperoleh informasi yang cukup untuk mengumpulkan laporan tentang entitas untuk tim bersenjata berat. Mereka telah menetapkan bahwa SCP-4971 adalah anomali spasial terbesar yang pernah ditemui tidaknya 400 ribu meter dalam volume. Tampaknya itu mandiri dan dijaga oleh entitas perkekuatan yang sangat besar. Simbol yang muncul dalam ritual itu dikenal sebagai Foxen Eye dan muncul di Last Appeal of Pipi sebagai simbol yang dia ukir di dadanya. Itu telah dirucuk berulang kali dalam tulisan-tulisan misterius dan tampaknya berakar pada okultisme Amerika Utara Prakolumbus. Dan itu juga tampaknya terkait dengan dia yang mengetahui kehandingan di bumi. Makhluk kuno yang menerima payarannya, yaitu jantung manusia. Sudah waktunya untuk mengirim tim persenjataan berat, tim tersebut terdiri dari ketua tim Horizon, petugas komunikasi Aleppo, dan agen senjata berat Vestij, Kato, Carrier, Asian, dan Wild. Mereka mengikuti tim asli, yang hilang kontak tapi masih menerasmisikan lokasi mereka. Organisasi ingin memasang pemancar jarang jauh, yang akan memudahkan komunikasi dan mendirikan pangkalan permanen di dalam anomali. Mereka maju ke dalam hutan yang sunyi senyap, matahari kembali ke posisi. Biasanya, saat mereka berjalan, sinyal yang tidak dikenal tiba-tiba masuk ke siaran mereka, itu adalah sebuah lagu dipecah oleh Statis, gadis dari Ipanema. Tim bingung tapi mereka akan segera punya masalah yang jauh lebih besar. Ada gemelisik di hutan dan sekelompok besar sosok muncul, diikuti oleh satu sosok yang jauh lebih besar. Itu tampak samar-samar humanoid, tapi dikelilingi oleh jalanan cabang, tanaman merambat, dan daun. Lebih meresahkannya, itu tidak memiliki kepala. Di tempat di mana wajahnya semestinya berada, ada sekitiga terang aneh yang tampaknya bergetar masuk dan keluar dari tempatnya. Terekam menjadi semakin terdistorsi segera setelah makhluk ini muncul. Tim mencoba melakukan kontak dengan entitas, tapi itu tidak merespon. Mereka menembakkan senjata mereka dan makhluk itu menjerit lalu jatuh ke pohon. Simbol aneh itu hancur. Sementara entitas tampaknya mati, sensor menangkap kerombolan bergerak menuju mereka. Mereka mendengar jeritan bernanda tinggi di earphone mereka, dan mereka dikelilingi oleh puluhan entitas yang sama. Makhluk-makhluk berkumpul di sekitar anggota mereka yang jatuh. Tim mendengar suara aneh dari pecahan kaca, dan makhluk itu bangkit dari tanah dan bergabung kembali dengan saudara-saudaranya dan mulai maju menuju tim. Tim pindah, tapi dengan cepat kewalahan. Kato jatuh dan dikalahkan oleh makhluk-makhluk itu. Ashen kalah dalam pertempuran, dan Walt kehilangan lengah. Saat lompok itu melarikan diri dari makhluk-makhluk itu, komunikator Aleppo berbunyi. Itu eklips dari tim pertama menghubungi untuk bantuan. Horissen melakukan kontak dan mendengarkan instruksi yang menyuruh mereka pergi ke tempat yang tinggi. Anggota tim senjata berat yang tersisa menuju tempat tinggi terdekat masih dikejar oleh entitas yang berbicara. Tanah di bawah mereka bergetar dan Walt jatuh ke belakang lalu direnggut oleh entitas. Pada akhirnya, hanya Aleppo, Vestis, dan Carrier yang bertahan untuk bertemu eklips. Mereka membandingkan catatan dan eklips mengatakan bahwa mereka telah berada di sana selama seminggu mencoba bertahan melawan makhluk yang berbahaya. Tapi tim senjata berat telah masuk kurang dari sehari setelah mereka dan telah berada di sana kurang dari setengah hari. Ada yang salah dengan berlalunya waktu, tapi tim hampir tidak punya waktu untuk merenungkan hal ini di tempat aman baru mereka. Mereka mendengar suara statis yang intens di raih radio mereka, dikutil suara dengur rendah. Kamera mereka menyiarkan sesuatu yang mendekat, entitas berkaki banyak. Dan kemudian komunikasi mereka terputus dan kedua tim hilang lagi. Rekaman tambahan ditemukan dari yang selama dari tim pertama yang dipimpin oleh eklips. Perinci pengalaman mereka dalam anomali. Mereka melaporkan berada di sana selama berbulan-bulan dengan suplai mereka mulai habis. Sementara air yang bisa diminum, mereka melaporkan itu mungkin membuat mereka sakit. Tanaman tidak bisa dimakan, mulut terasa terbakar, dan matahari sepertinya hanya bergerak dengan gerakan mereka. Mereka mendekati sebuah gunung mencari apa yang mereka yakini sebagai jalan pulang. Namun saat mereka mendekat, mereka menemukan sosok misterius yang tampak seperti wanita telanjang menari di dekat simbol di tanah dan jantung manusia. Tim mencoba menghubunginya dan menyadari bahwa dia menyanyikan lagu yang sama dengan yang mereka dengar di radio sebelumnya. Itu adalah Katarina Randolph, kultus yang hilang. Ketika dia berbalik, mereka bisa melihat luka besar di dadanya. Saat dia mengabaikan perintah tim, Nine Eyes menembak dan Randolph jatuh ke tanah. Tiba-tiba ada lonjakan energi dan tim itu tersingkir ke tanah. Sebuah entitas baru muncul di depan mereka. Makhluk besar dengan penampilan seperti rusak, tapi kehilangan kepala dan lehernya. Dikelilingi oleh bola bersinar dengan puncak putih besar di tempat kepalanya. Tiba-tiba, tubuh Randolph terangkat ke udara dan gadis itu mulai berbicara lagi. Dia memanggil Gaya, mengklaim bahwa entitas itu dapat memilikinya dan Randolph berubah menjadi salah satu entitas saat kepalanya runtuh dengan sendirinya. Langit gelap dan tim diangkat ke udara. Jantung mereka tiba-tiba tertarik dari dada mereka. Hanya Mercury yang dibiarkan berdiri dan berlari mencari keselamatan. Dia terbojok oleh Katarina, menarik pelatuknya dan rekaman terputus untuk terakhir kalinya. SCP-4971 Nabla telah ditemukan dan itu adalah salah satu makhluk paling berbahaya yang pernah ditemui organisasi. Mewancara dengan anak Kristian sekarang di tahanan organisasi mengungkapkan bahwa makhluk itu ditopang oleh ritual. Semua ritual magis. Pengorbanan manusia memberikannya kekuatan ekstra, tapi itu menghimpun kekuatan dari segala sesuatu, termasuk banyak kunci magis kronisasi yang menahan entitas. Menghentikan semua operasi akan melemahkan makhluk itu, tapi juga akan membahayakan bumi berkali-kali lipat dengan potensi pelepasan entitas lain yang tertahan. Itu tidak bisa dibunuh, hampir mustahil untuk ditahan dan sedang mencari jalan keluar ke dunia hanya masalah waktu sebelum itu menemukannya. Kabar baiknya adalah bahwa ada ritual pembalik tapi harganya mahal. Telah sepiloh pipi berisi mantra terbalik yang menyengkel portal ke SCP-4971. Tapi itu membutuhkan pengorbanan manusia dan biaya meningkat secara eksponensial. Organisasi menyelidiki dan menemukan bahwa biaya pada akhirnya akan meningkat untuk kehidupan setiap makhluk hidup di bumi yang belum diubah menjadi makhluk di dalam SCP-4971. Organisasi SCP dihadapkan pada pilihan yang mustahil. Ini adalah makhluk yang sangat kuat dan yang dapat mengakhiri dunia dan hanya dua cara untuk menghentikannya dan itu menimbulkan resiko yang tidak dapat diterima bagi dunia. Organisasi bertemu untuk mendiskusikan pilihan mereka dan menghasilkan klasifikasi esoteris baru untuk objek ini. Cernu Nose, objek yang diklasifikasikan sebagai Cernu Nose dapat ditahan secara fungsional tapi organisasi tidak dapat mencapainya karena alasan logistik dan etika. Oleh karena itu, SCP-4971 sisa-sisa dalam Mall Southwood Park dijaga oleh organisasi dengan SCP-4971 naplah di dalam dan mudah-mudahan tertahan di sana. Setidaknya untuk saat ini. Untuk informasi lebih lanjut tentang benda-benda tidak wajar yang ditahan di dalam lokasi duniawi, tonton SCP-3008 terjebak di IKEA atau tonton video ini.